Terima kasih Sebagai salah satu tahapan dalam pembangunan sebuah dinasti Setelah sebelumnya pernikahan Ibas dan Alia yang memandukan palentang dan cowok ini Dimilai sebagai awalnya Tak heran kehadiran penerus keturunan berjenis kelamin laki-laki menjadi sangat penting Di dalam negara modern yang ingin menjadi dinasti Ketika enggak ada turunan per cowok suka atau enggak ya Problem, nah sekarang sudah punya turunan Pak SBY Yaitu air langga satriagi Saya kira gitu Pemilihan nama untuk air langga satriagi pun dianggap tidak sembarangan Seperti lazimnya orang tua yang ingin memberikan doa Untuk air langga satriagi pun dianggap tidak sembarangan Seperti lazimnya orang tua yang ingin memberikan doa melalui anaknya Demikian pula dengan Ibas dan Alia Yang berharap pelak anaknya akan menjadi pemimpin Sehingga diberikanlah nama salah satu Raja Majapahit Satriadi itu mungkin dari Pak SBY mendapat gelar ke Satriadi Inggris Satriadi itu dari Satria Adi Adi itu yang utama Jadi Satria utama Air langga salah satu pemimpin di Majapahit yang cukup moncer Ditilik dari tanggal dan waktu lahirnya Putera pertama Ibas dan Alia lahir pada pukul 00 lebih 1 menit Meskipun hanya lewat 1 menit Hari lahirnya air langga sudah masuk ke Senin Pahing Waktu kelahiran tengah malam ini Atau yang dikenal dengan istilah gondoyani ini Walau dianggap tidak sebaik waktu kelahiran di subuh Dipercaya akan memberikan pengaruh yang berbeda dengan si anak Salah satunya murah rezeki Tak berbeda pula dengan cucu pertama SBY, Almira Yang juga diramalkan menjadi seorang pemimpin Dan membawa anugerah bagi keluarga besar SBY Meski ditilik dari nama dan kelahiran baik Nasib kedua cucu SBY ini juga tergantung bagaimana dia dibesarkan nanti Hingga kepribadian apa yang akan terbentuk nantinya Selain itu tidak hanya memerlukan nama yang bagus Ataupun tanggal lahir yang baik Untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang besar Namun yang paling dibutuhkan adalah Integritas, kemampuan dan empati kepada yang dibutuhkan